Jangan buah tin dan tempe yang ada bonces juga Tuh, jadi buah tinnya seperti ini tuh kalau udah dimasak tuh Cakep ya, tuh Oke pemirsa Halo pemirsa yang ada gitu, tapi gimana harinya nih Welcome back to my pawon pemirsa Seperti biasa sudah hampir setahun kayaknya saya gak dek pawon ya kan Mau ngapain, pastinya saya mau masak ya kan Seperti janji saya kemarin habis mbolang dari hutan cari buah tin liar ya Lihat sebuah surga Ini dia hasil panenan dari alas sembawan kemarin tuh loh nih Ini buah tin muda ya pemirsa Jadi seperti itu ini tuh bunga pemirsa ya bukan buahnya Jadi dia nanti bakalan mateng Ini jenis buah surga yang warna ungu pemirsa yang ini Katanya banyak sekali Ah buah surga di Indonesia rasanya anyep Banyak yang bilang anyep gak enak Kalian belum pernah nyobain sih yang habitatnya asli disini Wuhh rasanya pemirsa Wendulita Mewanis percadai sama aku Apalagi yang green yang warna green jordan itu Aduh wenak Paul Jadi kalian jangan apa namanya Komentar kalau belum pernah nyobaan yang disini Jangan komentar yang gak apa namanya Ah bohong ini 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 Coba kalian kesini deh Coba kalian kesini Pasti kalian suka rasanya tuh wenak banget Kalau kalian beli di online di aplikasi yang warna kuning itu Biasanya tuh gak enak karena itu kan mungkin sudah berhari-hari di luar gitu ya kan Gak fresh Hari ini saya mau masak apa? Pastinya ini mau tak masak kayak yang aku bilang kemarin Mau tak bikin sayur lodeh pemirsa ya Jadi mau tak bikin lodeh sama ini aku ada tempe Nih ada tempe juga Ini tak campur Terus ada buncis ya Seperti itu Nih ya kan Cuma aku gak punya udang orang daun Tadi gak 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 kasih orang Dia cuma seperti itu Bumbunya apa aja masih rule? Pokoknya simak terus Jangan lupa like, comment, dan subscribe Ikuti terus cara aku masak buah tin muda ya Jadi nanti Kalau kalian di rumah Nanam buah tin muda Itu bisa dimanfaatkan juga Pemirsa kalau masih muda itu bisa dimakan Oke sekarang kita masak bareng-bareng jangan lupa Like, comment, dan subscribe Nanti kita langsung makan bareng-bareng ya Nanti saya juga mau bikin bakwan Oke Yuk sekarang kita masak Bahannya apa aja untuk bikin lodeh Ini ada tempe Ada buncis Karena aku gak punya kacang panjang Nanti saya mau bikin bakwan ya Ini ada jagung sama sayurannya Udah tak potong-potong seletri sama daun bawang Ini bumbunya jangan lodeh Aku tuh berambang sama bawang Laos Miri Sama lombok sama daun salam Nanti kita kasih bumbu imustan ya Terus ini bumbunya bakwan Aku tuh sangat simple Bawang merah Bawang putih Terus ini ada Miri Ini ada kencur bubuk ya Dan tidak lupa Ini ada buah tin Oke yuk sekarang kita bikin Potong-potong dulu ini buah tinnya Ini buah tinnya mau tak potong-potong Gini pemirsa ya tuh Masih ada telutohnya Gak usah khawatir Ini tadi udah tak cuci sih Tapi dicuci lagi juga gak apa-apa Ini mau tak potong bagi dua gini pemirsa ya Jadi nanti biar rasanya tuh kayak terong Jadi buah tin muda tuh rasanya seperti apa Mas Sirul Pokoknya nanti kalian lihat deh tuh Nanti kalian tak deskripsikan rasanya buah tin muda tuh kayak apa kalau dimasak Kalian belum pernah nyobain karena nanti dipangani uler ya Pasti kalian belum pernah nyobain buah tin yang muda Nah ini tak potong-potong gini Saya enak telutuhi pemirsa ini gak bakalan jadi buah Karena kenapa? Karena ini masih belum musim Banyak yang dihentupi tawon Tuh masih ada ininya telutuhi wakih rasanya Nanti mau tak cuci lagi deh Nah ini sudah selesai tak potong-potong Udah tak cuci kedua kalinya Sekarang saya mau bikin Ini bumbunya pemirsa ya Ini bumbunya mau tak ini Dipotong-potong juga Bumbunya mau tak blender aja pemirsa ya Biar cepet Oke bumbunya berambang bawang Ini bawang putih Yang banyak ya Ada lombok juga Ini tak cemplungin sini Ini semuanya mau tak blender Kecuali Apa namanya? Daun salam sama ini pemirsa Sama laos ya Daun salam sama laos gak usah di blender Oke Oke sekarang kita blender terus kita masak pemirsa ya Yuk Bersani sekarang saya mau ngegoreng tempe dulu ya Ini tempenya mau tak goreng Eh malah mencolot Itu pengunis panas burung Burung pati panas sih Tapi yuk gak apa-apa ya Tempenya mau tak goreng dulu setengah mateng Jadi nanti biar tempenya tuh gak cebleh ya Kalau dimasak Cebleh tuh apa sih? Nek-nek pemirsa ya bahasa aku tuh Seng cebleh lah Seng ikil lah Tak ngelai sotel Nah Apinya jangan terlalu gedeh Nanti gosong Nah ini nanti bekas minyaknya Membuat jelantahnya tempe ini Tak buat goreng Ini pemirsa bakwan ya Oke pemirsa yuk kita tunggu dulu ya Sampai ini Selagi nunggu tempenya mateng Ayo kita bikin adonan bakwan Biar cepet ya Oke Ini ada jagung Sudah tak sisir-sisir Ini sekarang jagungnya Tak ulek dulu pemirsa ya Masih kenapa Jagungnya kok gak di blender aja Biar lebih cepet Enggak Saya gak suka Lebih suka gini ya Nah ini sudah mulai halus Tapi gak tak ulek Sampai halus pemirsa ya Gini aja tuh Kayak gini Itu juga tempenya Sudah mulai setengah mateng Ini saya punya tepung terigu Geliepung bahasanya Satu Dua Tiga Empat Pakai lima sendok Misalnya Lima Lima sendok lah Terus jangan lupa dikasih tepung Beras ya Karena saya gak punya baking powder Jadi tak campuri tepung beras Satu sendok makan Supaya apa Nanti tambah rada kriuk gitu Maksud aing ya kan Terus bumbunya tadi yang dihaluskan Jangan lupa ya Ini bumbu yang dihaluskan tadi Nah gitu Beleketra Misalnya Seperti itu Gak usah khawatir Terus juga tambahkan Ini yang namanya Kencur bubuk Kalau kencurnya fresh Tambah enak Tapi saya gak mau ambil Kencur saya Yang fresh Tambahkan juga Yang namanya merica bubuk ya Ini wajib Kalau mau bikin bakwan tuh Harus ada merica bubuknya Yang banyak Karena kalau gak Enggak handul Dan tidak lupa Endok Endoknya Pakai satu aja Kalau mau dikasih dua Juga boleh sih pemirsa Tapi Kita coba lihat dulu ya Apakah nanti dia bakalan Padet apa enggak Kalau terlalu padet Nanti dikasih satu lagi telurnya Terus ini apa namanya Sayurannya Tuh Ini ada seledri Sama daun bawang Ya Kalau bikin bawang tuh Nggak Nggak Ngesokung Ini Biasanya sih Harusnya dikasih itu ya Dikasih Apa Tepung Eh tepung Dikasih itu Pemirsa baking powder Supaya tambah kriuk Tapi karena saya gak punya Jadi ya gak apa-apa Ini tak campur-campur dulu ya Terus dikasih Yang namanya Nanti Garam Sama itu Kita kasih garam dulu sedikit Telurnya dua Bermin saya Karena kalau cuma satu Nanti saya yang clear Untuk di Hmm Yara pecah-pecah tuh ya Ini tamat Itu apa sih Kireku tuh takut sama Suara geluduk Bermin saya Jadi harap maklum Kireku udah ada geluduk Kehiran aku Tambahkan Uyah Uyahnya sejumput Dua jumput Tambahkan juga Ini saya punya Royco Nah ini Royco nya Saya pakai Dua jumput juga Nanti kalau kurang asin Saya tambah lagi ya Misalnya ya Ini buat syarat Supaya tambah Mantap Gak dikasih gula Masih lu gak usah Karena jagungnya kan Udah manis Jadi ya seperti inilah Pemirsa ya Apa namanya Perjuangan untuk makan Alah andek kampung Makan enak Jadi Sehari ini saya mau Masak nasi jagung Bikin gadar jagung Dan juga ini Jangan lodeh Dari buah tin Alias buah surga Karena kemarin kan Saya udah janji Emang kalian tuh Ini sekarang Saya lagi nunggu Ini Banyunya umup Itu juga Saya lagi nunggu Apa Wajahnya panas Mirsa ya Buat ngegoreng ini Ini belum umup Ini belum panas Jadi harap sabar Nah ini sekarang Tinggal kita goreng Mirsa Hmm Saya sebenarnya Masih punya ikan asin sih Saya coba Lihat dulu ya Ini sekarang Saya mau ngegoreng Ini udah panas Minyaknya Eh minyaknya Lengonnya Eh lengonnya Pias sih Apa Wajahnya Nomor wajah Pias sih Pemirsa dulu Gini Jangan gede-gede Yang takut gosong Itu adalah Gorengnya Segini-gini aja ya Jangan terlalu Gede Pemirsa ininya ya Kalau goreng bakwan tuh Gak boleh ditinggal-tinggal Karena takutnya dia gosong Cepet gosong Soalnya Bakwan itu Nah gitu ya Hmm Muantep pikirnya Enek kencure Enek ini nih Apa Daun bawangnya Wes dijamin Lakukan sampai selesai ya Ini juga saya lagi nunggu Banyu nih Itu umok Buat ngegut Apa Bikin Jangan lodahnya Dari buah tin Nah pemirsa ini Banyunya sudah kemerongsong Tak masukkan Bumbunya tadi ya Yang udah dihaluskan Bumbu lodah Kita masukkan semua Nah gitu Sampai dia Ini pemirsa ya Umok Kita tambahkan Daun salam Dan juga ini laos Nah kita cemplungin Sampai dia umok Pemirsa ya Ini bakwanku juga Ini Sudah waktunya dibalik Uh cakep Rek warganya Nah tuh Jangan sampai gosong Bisa kalau gosong Gak enak Rek Gitu Dipuncis Dipuncisnya masuk ya Nah gitu Oh iya Bumbunya tadi lupa Tambahkan bumbu racek Jangan lodah Nah ini dari Indonesia punya Masukkan ya Nah gitu Masukkan sampai dia umop Dan itunya empuk ya Ini kemarin beli di Pasar Lodoyo Itu lorah ininya Di warungin mbak siapa Atau aku kok lal Ini jeneng ya Buah jeneng ya Sampai Muka-muka warungnya Tambah rame ya Begitulah Pemirsa ini Dewa Lek Uh gosong Oke pemirsa sekarang Masukkan buah surga Atau belah tinnya ya Kedalam sini Nah kita masak Di jangan Pemirsa ya Jangan buah tin Jangan buah surga Nah kita matukan Semuanya Oke Kita campur-campur Karena ini batinnya Tuh rada lengket-lengket Gimana Tidak telutuhnya Bungirsa ya Tapi gak apa-apa Ini telutuhnya Gak beracun kok Nah tuh Nanti kalau saya habis makan Ini mendem Ya mbak Gak mungkin sih Saya dulu pernah masak Juga saya tidak mendem Nah gitu Lirain Oke biarkan dia Sampai umop dan empuk Dulu Bungirsa ya Terus nanti kita Masukkan tempe Dan juga santan Nah ini Bungirsa Sudah umop ya Tak tuduh itu Buah tinnya Sudah mimpes Tuh ketok kan Bungirsa tuh Jadi seperti ini tuh Buah tinnya Rada mimpes Sekarang mimpes itu Atau masih masih Rada kempes-kempes Bungirsa Lirain Tambahkan santan ya Santannya jangan Banyak-banyak Sekitu aja Buat syarat ya Nah gitu Nah karena sayur lodah itu Santannya tuh Ciri khasnya tuh Gak terlalu kental Jadi Ya seperti ini Gitu Nah Cara masukkan tempe Tempenya tadi Yang tak goreng setengah mateng Kita masukkan semua ya Nah gitu Bungirsa Uh mantep Rah Hari ini jangan lodahku Jangan lodah Buah tin Dan Bonces Dan juga ini ada tempe Bungirsa ketok Bungirsa ketok kan Tuh Nah tuh Seperti itu Biarkan dia rada eh Biarkan dia rada umop dulu ya Bungirsa tuh Lihat Jangan buah tin Dan tempe Ada bonces juga Tuh Jadi buah tinnya seperti ini tuh Kalau udah dimasak tuh Cakep ya Tuh Oke Bungirsa Bungirsa udah mateng Nih lihat tuh Jangan buah tin nih ya kan Jangan buah surga Tuh Jangan lodahnya udah mateng Oke sekarang yuk kita Selamat ya Aku tak ada ngampok sih Deng Tadi Laliur Nggak ada ngampoknya Oke pemirsa ya Tak ada ngampok sih Kita nih Bungirsa ada Terus kita nyekeks Nah pemirsa yang ada di tube Sekarang waktunya saya untuk nyekeks Ya kan Seperti biasa ini pakai ajang Yang dari kampung ya Ini ada nasi jagungnya Tadi udah masak Tuh Gampok Pemirsa ya Kok gak ketok sih Raiko Sebentar ya Ini kok Gimana sih Kalau gini kelihatan Nggak pemirsa Sudah kelihatan Oke Jadi saya rada gini Biar Cahayanya tuh ketok gitu kan Ini saya mau imbuh dulu Nih Pakai nasi jagung Rongentong Bungirsa nanti imbuhannya Tuh Seko jagung Terus ini ada bakwan Bakwannya tadi Bakwan Terus ini Tadi saya Nyiapin juga Ikan asin Pemirsa ya Kan kurang apa aja Jangan buatin Ntar tak 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 Iji panik Kayak apa Rasanya Bismillah Mangannya ini Pemirsa mulu ya Bismillah Tak nyobain Bakwan dulu Ini jangan Apa Mudah Buatinnya Tuh Lihat Tak taruh Nek Sini Mantep Kasih kuahnya sedikit Ya Nah gitu Pemirsa Lihat Oh ya Allah Nih Sayur Buatin Sama ikan asin Tuh Pemirsa Yuk Sekarang kita Icipin Kira-kira Rasanya Seperti apa Ya Tuh Mantep Ya kan Ketoram Rasanya buah Rasanya buah Bismillah Sek Kayak apa ya Teksturnya Teksturnya Lupa Di Indonesia mirip sayur Mirip Mirip Bligo Kalian tau Bligo gak sih Enak Enak Mantep Mirip sayur Bligo Itu loh Pemirsa Wah panas Ternyata Gaya sendok Bakai kali ya Mirip sayur Bligo Ternyata Rasanya Buatin Ini Kalau dimasak Masa dimasak Saya kelodah Loh ya Enak Enak Nasi jagung Lawai kereh Hmm 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 Enak Harusnya ini bukan Pakai tempe ya Pakai tahu Tambah Enak Mungkin next time aku tak jangan tewel Hmm Enak Kurang asin sidik sih Tapi gerinya udah asin Jadi Nanti asin-asin Bisa Terlating Hmm Ambil Buatnya dulu Jadi Buatnya ini Rasanya beda Kalau Di Jangan lodeh ya Kalau Dimasak Ditumis Itu rasanya Enak Rada Kriuk-kriuk Mungkin karena Direbus Kali ya Jadi Seperti Beligo Kalian tahu Beligo Gak sih Misal Kalau Tempaku Beligo Biasanya Dimasak Jangan Bobor Tuh Loh Tapi tempenya Enggak Terlalu suka Aku Tempenya Enggak Enak Mungkin Ini adalah penampakannya Buah tin Buah surga Rasanya Rasanya tuh Rada Seperti Beligo Kenyal Kenyal Gimana Gitu Ternyata Masih Enakan Kalau Ditumis Kalau Di sayur Lodeh Aku Enggak Terlalu Dapat Apa Kek Gitu Enak Enak Cuma Aku Lebih Suka Ditumis Enak Mungkin Next time Aku tak ngari lagi Tak Buah Turganya Ditumis Ini tadi tuh Akal-akalan Masak Jalot Enak Buaran Ternyata Enak Tapi Saya Kurang Suka Teksturnya Ini mungkin Kalau udah Merindra Nidak Air Yang bikin Nambah-nambah Nasi Itu Ikan Nasi Nere Piringnya Authentic Ikan Ikan Aslinya Ini yang bikin Nambah-nambah Hmm Bener Bo Sik Anji Bo Suatu Lebih Suka Sayurnya Aja Ya Apa Kira Kita Ambil Sayurnya Aja Ya Jadi Tempenya Nggak Usah Tempenya Nggak Enak Nggak Senang Aku Tempenya Kan Mungkin Tempenya Frosten Kali Jadi Rasanya Itu Ada Aneh Tapi Buatnya Enak Sih Cuma Teksturnya Aja Yang bikin Saya Radha Ini Kecewa Tapi Enak Ikan Asin Mantep Itu Ikan Asin Yang Dari Alim Litar Tula Memas Tula Pernas Bawa Depan Ambas Ap Tula 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 Tua Tula 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 tapi tempe kalo yang di indonesia habis beli dari pasar tuh kok enak ya buah tenia tuh rasanya kalo diginiin di masak sayur lo deh rada rada getir-getir gimana gitu udah mirip beliku weh teksturnya mirip banget tapi memang ya makan sama apapun kalo pake ikan asin bisa bikin nambah-nambah rek sebenernya ikan asin tuh enak anginnya kereh tapi cacah saja udah ngedut tuh ya cacah saja udah ngedut tuh yang buatkan rupi ya udah ngedut tuh pengarah tuh ya kalau neskot jagung raputuh nemok next time saya mohon jangan tewa ada waktu ikan asinnya ini pemirsa juara enak kok dimakan pakai nasi jagung jangan lodeh kuah apa buah teknik aduh mantep bikin nambah-nambah nasi pemirsa sumpah sensasi dari sangat lodeh sama nasi jagung enak ini tak sibuk apa buah tini tau harusnya ada ini rak kacang panjang gitu ya soalnya keanek kacang panjang ku orang uang besok saya mau ke kebun lah mau lihat kira-kira di kebun ku udah ada buah apa sampe 2 minggu lebih gak tak jengok nah kemarin sibuk kerja sebelum resign mantep deh hewes yo videonya sampe sini aja yang penting kalian udah tak kasih lihat cara aku memasak buah tin buah tin muda jangan lodeh enak sih tapi aku lebih suka ditumis biar pemirsa ya sampai ketemu di dunia slug jangan lupa like, comment, dan subscribe oke bye-bye sub indo by broth3rmax